Operasional Kepala Desa itu dari dana desa APBN. Yang kedua, kami berkeinginan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu hak mutlak Kepala Desa. Terima kasih. Oke, lanjut Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumali, Ketua DPD Kalimantan Timur. Yang pertama, sebagaimana yang terjadi sekarang di Kalimantan Timur, mungkin banyak orang bertanya tentang komitmen daripada Pak Anies Rasid Baswedan untuk meneruskan IKN. Tapi abdesi sudah lantang bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Dan itu yang kami harap juga. Yang kedua, dengan terjadinya IKN yang sekarang ini, kami berharap kelanjutan seandainya nanti Allah mengijabai Pak Anies sebagai pemimpin di Nabi Republik ini, adalah penguatan infrastruktur pada desa-desa penyangga IKN yang sampai saat ini justru berdampak sangat negatif. Karena dari dampak IKN itu, infrastruktur di desa menjadi jalan tol, sementara di desanya sendiri itu tidak terperhatikan. Jadi kami minta komitmen. Ya, infrastruktur di desa harus tetap menjadi prioritas karena apa? Karena desa juga ingin mendapat dampak positif daripada IKN. Yang ketiga, pembangunan IKN harus memperhatikan peran desa dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa terhadap teknologi informasi dan teknologi tempat guna pangan. Sehingga kebutuhan akan pangan IKN dapat dipenuhi oleh desa-desa penyangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya jawab Sulawesi Tenggara. Jangan rebutan, santai aja. Semua ada kesempatan. Ya, terima kasih Pak Anies. Salam kenal. Kami dari Sulawesi Tenggara. Saya Ketua DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Laude Alwi Haidatul. Yang pertama mungkin, kami di Sulawesi Tenggara punya kekayaan sumberdaya yang luar biasa. Tapi, kekayaan itu tidak mampu membawa masyarakat Sulawesi Tenggara ke taraf hidup yang lebih baik. Saya mau kasih contoh salah satu pulau Kabayena. Di sana punya banyak tambang, punya banyak perusahaan. Tapi, lampu listriknya tidak sampai 24 jam. Menyala jam 2 malam, menyala jam 5 sore, pagi mati. Kemudian, jalan-jalannya tadi kebetulan kami lewati di Jambi ini ada Masjid Seribu Tiang. Tadi teman saya bilang di Sulawesi Tenggara ada jalan sejuta lubang. Oke, fokus, fokus, fokus pertanyaannya. Kemudian mungkin yang kami inginkan adalah bagaimana sumberdaya ini mampu mesejata ke masyarakat kami. Terima kasih. Oke, sebelum ke Kepri, saya minta kepada saudara-saudara kepala desa agar jangan keluar dari ruangan. Kita fokus dulu. Merokok dan lain-lain kita lakukan setelah acara selesai. Oke, sekarang Jawa Timur dulu baru ke Pulauan Riau. Silakan, Jawa Timur. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih, saya Sunan Buhari dari Provinsi Jawa Timur, Pak Anies. Pak Anies karismanya sudah nasional juga internasional. Suara-suara tambah. Menurut buku The Shifting, Renal Kasali, bahwa peradaban desa di masa depan itu, peradaban dunia, negara, Indonesia ini di masa depan adalah di desa. Pertanyaan saya adalah intervensi yang seperti apa yang akan Bapak lakukan agar desa itu menjadi sebuah peradaban di masa depan. Itu pertama. Terus yang kedua, kita berkomitmen tentang 10 persen APBN untuk dana desa. Strategi seperti apa yang akan Bapak lakukan sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Terima kasih. Oke, sekarang Kepri dulu, Kepri. Pak Sunan karena sudah bertanya, silakan duduk kembali. Kepri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya menanti, Pak Bakar Calon Presiden Republik Indonesia, Pak Anies Wahsidan. Saya, nama saya Eminatul Iman, ketua DPDFDC Provinsi Kepri. Saya, langsung saja Pak, sikit saja tanya Bapak ini, seandainya Bapak terpilih menjadi Presiden, apa yang Bapak bisa perbuat untuk desa kami seluruh Indonesia? Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, silakan Kepri duduk. Oke, sekarang Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kami Zul Arfin dari DPD Abdesi Sumatera Barat, tepatnya Bukit Tinggi sekitarnya. Pak Anies Wahsidan yang kami hormati dan kami banggakan, insya Allah Bapak akan menang Sumatera Barat. Pertanyaan kami, Pak. Tidak boleh kampanye. Kak, kami berharap seluruh bantuan-bantuan sosial yang sampai ke masyarakat mutlak menjadi keputusan Kepala Desa. Karena kami tidak diganggu lagi oleh masyarakat ketika bantuan-bantuan ini banyak pihak yang merasa berkepentingan. Padahal yang tahu warga desanya itu mutlak adalah Kepala Desa. Yang kedua, masalah sumber daya manusia. Kami minta Bapak Calon Presiden Republik Indonesia nantinya menjadi Presiden, bahwa sediakan peguruan tinggi desa yang mutlak beasiswanya berasal dari negara. Bagi seluruh perangkat desa dan Kepala Desa se-Indonesia. Dan yang ketiga, saya minta Bapak bisa berkenan kiranya mengangkat satu dua orang dari abdesi menjadi menteri ketika Bapak jadi Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarkawi SPD Mbikom dari Provinsi Bungkulu, Wakil Sekjen. Di sini tidak mulu-mulu ingin saya tanyakan Pak Anes. Apa komitmen Bapak ketika Bapak menjadi Presiden nanti untuk Kepala Desa se-Indonesia ini? Itu yang pertama. Karena kenapa biasanya sebelum pemilu itu semua janji-janji pernah diungkapkan. Tetapi setelah dapat, itu dilupakan kami. Bahwasannya pada hari ini saudara-saudaraku kepada saya Indonesia, bahwa kita sangat menentu pemilu 2024. Jadi kita harus komitmen dengan Pak Anes, bahwa apa yang harus dia berikan kepada kita hari ini, salah satu bukti bahwa dia adalah menjalankan sesuai dengan harapan kita sama-sama Kepala Desa se-Indonesia ini. Kalau hanya sekedar bicara saja. Jangan banyak pengantarnya. Sekian dan. Oke, langsung saja. Komitmennya Pak, apa yang bisa kami pegang sama-sama sehingga Bapak bahwa kami layak menjadi Presiden Republik Indonesia ini. Terakhir Pak, tolong ajakkan kami kepada DPD ini untuk berfoto bersama sebagai komitmen. Oke, itu penutup nanti berfoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, NTT dulu, NTT dulu. Jangan duduk dulu, jangan dulu. NTT dulu, NTT. Oke, yang sudah bertanya duduk kembali dulu. Thomas Lewar, NTT Flores Timur. Salam Pak Anies. Yang pertama, saya mewakili abdesi dari NTT. Berharap setelah selesai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, harus ada penghargaan dari negara. Yang kedua, bahwa kami di sana sebenarnya potensinya luar biasa. Pekerja kuat, tapi masih dinilai seolah kami tertinggal atau miskin. Ini hanya karena soal pasar. Bagaimana Pak Anies nantinya berpikir soal hasil kami untuk dipasarkan, karena ini kesulitan kami. Yang ketiga, dana desa menurut kami masih diintervensi oleh pusat. Kami tidak bisa buat banyak karena diintervensi. Berikan kewenangannya sepenuhnya untuk desa, untuk kami kelola sesuai kebutuhan kami di desa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Jambi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanda Fernandau Ahyudi dari Jambi, Kabupaten Serlangun, Kecamatan Pelawan, Desa Pelawan Jaya. Senang sekali bertemu Kanda di siang berbagai ini. Senang rasanya. Ada pun yang bisa saya sampaikan, Kanda. Pertama, regulasi yang kita dapatkan dalam prioritas dana desa tahun nomor 8 tahun 2022 untuk Wewenang Desa itu masih terbatas. Contoh, Pak Anies bahwa keadaan sekolah atau lembaga pendidikan terutama SD dan SMP itu dibatasi dalam prioritas dana desa. Yang boleh adalah pendidikan non formal. Nah, teman-teman di sini, saya salah kupala desa di daerah saya ketika guru ataupun komite datang kepada saya untuk menganggarkan berehab ataupun membangun pendidikan yang formal itu dibatasi oleh undang-undang atau prioritas dana desa atau menteri desa, pembangunan desa nomor 8 tahun 2022. Nah, harapan kami, Kanda, bahwa ketika Allah SWT memberikan kesempatan untuk Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia untuk ke depan, kami minta tolong longgarkan bahwa kewenangan desa itu jangan dibatasi. Oke. Ya, sekian. Satu lagi, Pak. Ya, singkat, padat, jelas. Ya, seperti apa disampaikan, kawan-kawan nanti, tadi bahwa ketika Bapak Anies ini menjadi Presiden, bantulah dari abdeksi ini untuk menjadi tenaga ahlinya di kepresidenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies! Presiden! Eh, nggak boleh kampanye. Oke, silakan duduk. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Waslu di belakang, hati-hati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili DPD Maluku Utara. Pak Anies, kesejahteraan dan kemandrian, kemajuan desa itu tidak semata-mata karena harapan dari APBN. Tetapi juga perlu partisipasi tadi. BUMDES merupakan salah satu persiapan kita untuk mendorong anggaran penampatan desa. Sekiranya Allah berkehendak dan rakyat beramanah kepada Pak Anies, komitmen Pak Anies terhadap usaha-usaha desa seperti apa, sehingga membantu desa itu bisa berinovasi. Yang kedua, abdesi dari calon presiden satu ke yang lain adalah garda terdepan, desa adalah garda terdepan. Desa-desa diberikan anggaran, tetapi induk daripada desa adalah abdesi. Kami berharap agar ada alokasi anggaran untuk abdesi, baik secara nasional, daerah maupun kabupaten. Sehingga ada kegiatan-kegiatan nasional, abdesi telah memiliki anggaran. Yang kedua, yang ketiga, presiden, gubernur, bupati, bahkan camat memiliki kendaraan dinas. Kepala desa itu sangat sulit. Dari jangkauan desa dan lain-lain, itu kita harus pakai anggaran bahkan kita ngutang. Jika Pak Anies menjadi presiden dan berkenan, berikanlah kami ke Pakal Bahasa Desa mobil operasional masing-masing di desa. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Karena kami adalah penyangga ibu kota. Yang kedua, terkait masalah jikalau Pak Anies jadi presiden, apakah bisa kita tidak lagi impor beras, tapi beras yang didatangkan dari desa-desa. Itu kami mohon komitmen dari Bapak, jikalau Bapak nanti jadi presiden. Karena kami pengen beras-beras kami punya harga yang mahal, sehingga tidak dikotomi oleh tengkulak-tengkulak. Itu harapan kami. Yang terakhir, kepada Pak Anies Maswedan jika terpilih menjadi presiden, harapannya kegiatan-kegiatan kenegaraan dilakukan di desa-desa. Supaya bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan di desa-desa. Mungkin itu, cukup. Kalau kesejahteraan Kepala Desa saya yakin Pak Anies pasti dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Dari? Ya, saya wakil Kepala Desa Perempuan, Pak. Oh, mewakili perempuan ya, udah gak ada masalah. Setuju ya semua ya. Ganteng. Oke. Di sini saya mohon kiranya untuk para Kepala Desa Perempuan berdiri, Bu. Bu, berdiri, Bu. Ini Kepala Desa Perempuan. Ini Kepala Desa Perempuan. Ini hari ini, berjuang kita untuk Pak Anies. Ya. Lah, gak boleh kampanye. Bertanya, langsung bertanya. Begini, Pak. Oke, bertanya, gak boleh kampanye. Pokoknya forum ini gak boleh kampanye. Bertanya langsung. Pak Anies, begini, Pak. Saya tidak akan panjang lebar, Pak. Nama saya Ibu Ili Suryani dari Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pak. Yang saya sampaikan kepada Bapak, program apa saja untuk kami pemimpin perempuan, Pak. Karena kenapa? Kami pemimpin perempuan ini agak tersisih, Pak. Karena kami kali berperempuan. Mohon nantinya, seandai Pak, Bapak menjadi presiden, maka kami perempuan harus benar-benar dijuang. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perempuan udah banyak, udah hampir 3 ribu kepala desa kita perempuan, kan gitu. Oke, duduk, Bu. Silahkan, Ketua Banten. Silahkan. Tolong perhatikan, ini Ketua Provinsi Banten. Ya, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Tadi yang dipaparkan Pak Anies terkait koreksi. Koreksi ini terkait kita yang di depan melihat hasil panen padi ini. Nah, yang menjadi fakta di lapangan, di desa, bahwa ketika petani butuh pupuk, yang seharusnya target adalah intensifikasi kenaikan produksi, ketika pupuk dibutuhkan untuk waktunya mempupuk, pupuk tidak ada. Itu satu. Padahal ini sudah berlanjut dari tahun ke tahun. Dan ini fakta di lapangan juga, bahwa kebutuhan pupuk ini sudah didaptar dari masing-masing penyuluh di desa, yang semacam RDKK disebutnya, sebutnya RDKK melalui kelompok. Misalnya satu desa 100 ton, pada kenyataannya ketika kita butuh itu tidak ada. Mungkin separohnya juga tidak ada. Ini pupuk kemana? Ini menjadi koreksi, seperti apa komiton Bapak Anies. Kedua, gas yang menjadi juga sama, padahal BUMDES di desa sudah semua hampir ada. Tapi kenapa tidak menjadi agen untuk gas itu ke BUMDES sebagai pemberdayaan di desa, untuk juga peningkatan di desa. Ketiga, kenapa pupuk juga tidak diagenkan kepada BUMDES saja, sehingga nanti BUMDES didorong dananya dari dana desa atau dari dana apa, yang sehingga pupuk itu langsung dikelola oleh desa, oleh BUMDES. Itu saja mungkin, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wadi, silakan. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih. 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 Ataupun sumber daya manusia yang berkarakter, bagaimana langkah konkret yang akan Bapak tawarkan untuk membentuk karakter generasi penerus, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kami sebagai para kepala desa, itu seringkali dalam kami menjalankan tugas, itu terkadang negara tidak hadir untuk melindungi para kepala desa. Apa sebabnya, 10 kebaikan para kepala desa, satu kesalahan yang satu ini terus yang terus dicuat diangkat ke permukaan di kambing hitangkan para kepala desa yang telah berjasa membangun daerahnya. Itu artinya, kami mengharapkan ada perlindungan negara terhadap Bapak-Bapak kepala desa sebagai penyelenggara ujung tombak pembangunan Indonesia ini berawal dari desa. Kemudian, yang ketiga, di dalam undang-undang desa, itu secara menyeluruh ada tertuang secara keseluruhan berlaku untuk seluruh Indonesia. Akan tetapi, kami yang merupakan daerah-daerah otonomi khusus, keistimewaan ada pembatasannya. Keistimewaan tersebut terkadang itu agak, artinya secara tidak langsung, kami mengharapkan sesuatu berkaitan dengan kami di ACU-UPA itu bagaimana menyiasati supaya tidak berbenturan antara aturan negara kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Pemerintahan ACU. Jadi, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dengan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir Kalbar, Kalbar, Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Anies Baswedan. Saya, Mahyus, Ketua DPD Abdesi Kalimantan Barat. Bapak Anies, kalau Bapak berminat dan menyukai Kepala Desa dan Abdesi, tolong buat Kepala Desa dan Abdesi jatuh cinta kepada Pak Anies. Setelah itu, kami mohon kepada Bapak Anies, dengan kekuatan internal dan eksternal oleh Pak Anies, dorong 13 tuntutan KADES supaya bisa ketuk palu di tahun ini, Pak. Karena termaktub semua di situ. Kemudian, berdasarkan pengalaman, Pak, yang merusak dan mengkriminalisasi Kepala Desa itu adalah perangkat desa yang tidak sejalan dengan Kepala Desa, Pak. Kami mohon, Bapak Ubah itu undang-undang, agar pemilihan dan pengangkat... ...tumbangkan kalah. Mereka membalas kami dengan lewat perangkat desa yang mereka tanam, Pak. Itu sudah terbukti. Kemudian, kami berharap kepada Bapak Anies Baswedan, agar kami lebih kuat jatuh cinta kepada Pak Anies Baswedan, jadikan KADES yang berpotensi serta pengurus Abdesi yang berpotensi sebagai Menteri Desa, Pak. Karena orang-orang desalah, orang-orang yang mengurus desa paham tentang nasib keberadaan kami. Terutama dari Abdesi. Terima kasih. Wallahumma abik ilauk wa miktarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Anies. Wallahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Sebelum dijawab Pak Anies, saya review dulu beberapa. Yang pertama, Menteri Desanya kita sudah siapkan. Namanya Dr. Surta Wijaya. Ketua Umum Abdesi. Pak Anies, ada beberapa, mungkin saya perjelas yang review tadi beberapa. Pertama Pak, di Undang-Undang Desa itu misalnya masa jabatan Kepala Desa itu tiga priode. Tetapi Undang-Undang Kanum Aceh itu hanya bisa dua priode. Sehingga ada perbedaan. Teman-teman, Kepala Desa berharap ada penyesuaian terhadap regulasi Undang-Undang Kanum dengan Undang-Undang Desa. Yang kedua, ini diskusi kita juga di, apa, diskusi di Rakyernas, hasil keputusan Rakyernas, teman-teman butuh komitmen Pak Anies tentang peningkatan subsidi pupuk dalam rangka kesejahteraan petani. Benar atau tidak? Karena ini yang selama ini masyarakat rasakan sudah pupuknya mahal. Kedua, teman-teman Kepala Desa juga sebenarnya seandainya mau disuruh tanda tangan, mereka semua ini siap tanda tangan untuk menghintikan namanya impor pangan. Benar atau tidak? Teman-teman ini gerah Pak Anies karena selalu impor pangan pada saat panen harga murah semua. Nah sehingga petani menjeritnya tempat pengadunya itu adalah Kepala, Kepala Desa. Kemudian yang lain, gaji Kepala Desa Pak Anies. Saya kebetulan di depan rumah saya di Jakarta kadang-kadang tanya yang tukang sapu itu Pak, apa, yang digaji Pak Anies dulu jadi gubernur, ini yang nyapu jalanan gajinya 4 juta kan di Jakarta Pak. Tapi gajinya Kepala Desa 2,2 juta Pak per bulan. Ini kasihan. Lebih memparah lagi, RT-RT kita ada yang gajinya 600 ribu dibayar per 3 bulan. Benar atau tidak? Gitu. Nah sehingga tuntutannya teman-teman logis. Kalau mungkin Kepala Desanya yang kaya-kaya ke tempatnya Pak Surta di Banten, tapi kasihan teman-teman yang di daerah perbatasan Pak, gajinya 2 jutaan. Nah ini sehingga teman-teman menuntut tolong diperhatikan kesejahteraan termasuk Purna Bakti Pak. Kepala Desa ini mengabdi 18 tahun biar piagam penghargaan dari pemerintah tidak ada sama sekali. Apalagi yang namanya dana Purna Bakti. Benar atau tidak? Jadi teman-teman ini berharap itu diberikan itu, dana Purna Bakti dari pemerintah. Butuh komitmen Pak Anies tentang itu. Kemudian data desa yang tidak sinkron di seluruh Indonesia termasuk mengenai perbatasan. Dan terakhir tentu adalah mohon Pak Anies sebagai bakal calon presiden dan kita tahu partai yang mengusung. Partai yang mengusung mohon dipesankan ke partai-partai pengusung agar komitmen dan berjuang secara serius agar repisi undang-undang desa ini berhasil dengan benar. Benar atau tidak? Karena repisi undang-undang desa ini sangat penting untuk teman-teman bukan hanya masa jabatan tetapi kebijakan pengembangan desa di seluruh Indonesia. Itu saja, terima kasih monggo kami persilahkan kepada Pak Anies Baswedan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Asri. Ini saya catat semua yang menjadi aspirasi ketika dikumpulkan bisa jadi seperti kipas Bapak-Ibu sekalian. Iya, karena banyak betul ini. Ini kalau disusun, saya hitung ada 18 orang yang tanya dan rata-rata 3 poin. Jadi kalau dihitung total ini ada 54 poin yang disampaikan oleh para perwakilan abdesi. Tepuk tangan untuk mereka yang ikut menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Dan tadi kalau kita lihat ada beberapa garis besar utama yang tadi dibahas. Macem-macem, tapi garis besar. Satu soal otoritas, betul tidak? Soal kewenangan. Bagaimana kewenangan ini diatur mulai dari soal penggunaan dana desa, soal perangkat, betul tidak? Soal kemudian alokasi dan lain-lain. Jadi kewenangan ini menjadi satu aspek yang perlu kita bereskan. Jadi saya menangkap tentang itu. Poinnya adalah apa yang menjadi aspirasi ini, seperti tadi saya tulis. Coba pasang slide butir empat hal tadi. Empat hal tadi. Jadi, Mbak Ibu sekalian, ini komitmen kita tentang perubahan itu bukan sekedar komitmen lisan. Tadi kan disampaikan. Kalau sudah mau pemilihan, ya pilkades juga sama. Pasti menawarkan rencana, bukan? Sama juga pilihan bupati, wali kota, gubernur, sama. Karena itu saya sampaikan begini. Tadi juga saya ketemu dengan teman-teman. Kalau mau melihat tentang apa yang akan direncanakan, itu dilaksanakan apa tidak, lihat masa lalunya. Karena masa lalu itu sudah terjadi. Bila di masa lalu apa yang direncanakan dilaksanakan, bila yang dijanjikan dilaksanakan, insya Allah besok akan dilaksanakan. Bila kemarin terbukti ada komitmen untuk penguatan masyarakat, insya Allah besok akan ada komitmen untuk penguatan masyarakat. Jadi, kami melihat beberapa yang tadi disampaikan terkait dengan otonomi atau kewenangan, yuk kita bereskan sama-sama. Dan saya setuju, Mbak Ibu sekalian. Saya termasuk yang mempercaya begini. Saya beri ilustrasi, ingin sekolah maju, nomor satu, kepala sekolahnya harus maju. Tidak mungkin sekolah maju tanpa kepala sekolah maju. Ingin desa maju, maka kepala desanya harus maju. Masti. Bapak Ibu sekalian, usaha apapun, organisasi apapun, mulai dari ketuanya. Kalau ketuanya baik, bisa menjalankan tugas dengan baik, tidak dikungkung dengan rasa takut, rasa khawatir, insya Allah akan bekerja. Ada jenis kekeliruan yang disengaja, tapi ada juga jenis kekeliruan yang sifatnya hilaf. Sesuatu yang meleset dari rencana. Kita harus membuat sebuah mekanisme agar tidak selamanya yang disebut sebagai proses administrasi langsung menjadi proses-proses kriminal yang punya konsekuensi yang luar biasa. Jadi, kami melihat kewenangan ini harus diberikan dengan keleluasan yang cukup, di sisi lain mekanisme pengawasan dibuat dengan baik. Dengan siapa? Dengan masyarakat di sekitar dan juga dengan pihak pemerintah. Ini sangat mungkin dilakukan. Kemudian yang kedua adalah penguatan badan. Ada BUMDES, ada KUD, ada macam-macam di banyak tempat. Kita ingin badan-badan ini menjadi penguatan. Karena kita tahu perekonomian desa dengan luar desa itu harus ada penyambungnya, Bapak-Ibu. Dan BUMDES ini bisa menjadi penyambung. Sebagaimana KUD dulu bisa menangkap penyambung. Kalau itu tidak tersambungkan, sulit sekali perekonomian di desa itu akan maju. Output dari desa tidak ada yang mengambil. Kebutuhan dari desa tidak ada yang mensuplai. Disitulah butuhnya. Mengapa ada unit-unit, baik itu swasta, baik itu kooperasi, yang sifatnya mempersatukan, mempertemukan antara kebutuhan di desa dengan produksi dari desa. Kemudian Bapak-Ibu tadi sampaikan juga terkait dengan kesejahteraan. Ini juga diungkapkan tadi oleh Pak Asri, terkait dengan kesejahteraan. Bapak-Ibu semua, kita ingin majunya semua. Jangan juga nih, nanti Bapak-Ibu berhadapan dengan warga tuh. Betul tidak Pak sekalian? Jadi kita ketika mengatur ini, duduknya sama-sama, mari kita pikirkan kepentingan bersama kita semua. Dan ketika kita memikirkan kepentingan bersama, kita alokasikan yang tepat. Kami ingin semua yang bekerja merasa bersyukur, mendapatkan reward yang setara. Sehingga ada rasa keadilan. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian tadi menyampaikan juga mengenai pendidikan. Tadi ada yang punya usulan, bagaimana kalau kepala desa, perangkat, itu mendapatkan kesempatan untuk pendidikan. Kalau tidak saya, dari Sumatera Barat. Supaya bisa bekerja dengan lebih baik. Ya, Insya Allah itu nanti jadi perhatian. Kemudian, ada juga yang menyampaikan terkait dengan soal beras dan impor. Ini yang tadi kita sebut sekalian. Sudah cukup rasanya kita membiarkan petani kita bergerak sendirian. Pupuknya kurang, harganya mahal. Dan di mana-mana kita menemukan problem ini bukan hanya di sektor pertanian padi, termasuk juga di perkebunan. Kita menemukan fenomena yang hampir sama. Jadi, persoalan pupuk ini adalah persoalan yang harus kita selesaikan sebagai satu kesatuan. Kita sudah tahu, Bapak-Ibu, berapa jumlah luas lahan sawah kita, berapa produksi kita, berapa yang harus diberi nasi di Republik ini, itu semuanya ada. Tapi kita setiap tahun menghadapi siklus yang sama. Yang tadi sampaikan Pak Asri, kalau sudah masanya panen, justru di situ ada apa kalau panen? Impor. Harga kemudian menjadi turun, harga gabah. Ini akan menjadi salah satu agenda koreksi yang serius. Lalu, Ibu Bapak sekalian, banyak yang tadi menanyakan mengenai komitmen. Lalu, Ibu Bapak-Ibu.